Oke, bersama gue Fredrik Santoso dan kali ini kita mau mencoba mode Brawl Oke, di tahun 2019 kemarin, pas jaman-jamannya Death Pike Kita ada Brawl yang tipenya itu, kita udah disiapin hero-heronya ya Jadi kita udah disiapin 5 hero dan sekarang Gue gak tau yang punya Death Kagura bagaimana dan hari ini baru dibuka ya Jadi, ini udah banyak banget yang ikut dan gue gak tau sama sekali gimana ini Jadi ini pertama kali gue main dan sepertinya ada survivor-survivor gini ya Dan ini kayaknya skor mereka dan ini survivor ini tuh berapa orang yang selamat dari 20 tim Atau 20 orang yang kita pakai saat ini Eventnya itu reset sampai hari Jumat ya, jadi gak sampai hari ini Dan gue rasa sih setiap minggu, jadi kalau gue baca-baca sih ini bakal dibuka setiap hari Senin Pagi-pagi dan ditutup itu hari ini ya, Jumat Jumat Gak tau Jumat kapan gitu, tapi Jumat tengah hari kalau gak salah Atau Sabtunya, pokoknya kalau arena reset hari Sabtu, Brawl ini reset hari Senin Jadi Jumat tuh selesai, udah itu baru bisa dimainin lagi hari selanjutnya Dan setiap, disini tuh gue baca-baca, normal hero, pokoknya fraksi-fraksi semua, fraksi-fraksi normal hero Seven Knight, Revolutionary, Hidden Master, Clyde Crow, dan lain-lain itu punya efek masing-masing Ya, jadi kalau normal itu recover HP selama 100% dari P-Attack atau M-Attack selama 3 third Terus kalau Seven Knight tingkatin basic attack damage Kalian bisa baca sendiri, ini banyak banget, ada damaging damage, ada decrease all damage taken, M-Attack all allies, block rate, P-Attack Gue gak tau sih, gak punya def card gue gimana, tapi kalau dilihat bossnya tuh sama Dulu ini tuh, dulu tuh gue selalu main di HP gitu ya, itu tuh, dulu tuh pasti begini modnya Dulu tuh nge-click, nge-click gitu, itu tuh mode perusaha HP ya Tapi dulu tuh, hal dia itu ruby, dan itu tuh gila banget, gue tuh itu dapet 1000 ruby perharinya Eh, perharinya, per minggunya ya Juga tuh rasa per minggu Gue gak tau timnya mau pake bagaimana, ini gue pake optimize-optimize aja, tapi harusnya sih ngikutin punya orang ya Harusnya mah, tapi kalau di optimize-optimize ini, ini gitu Tepannya selalu ada fire, ada regen life, tapi regen life gue masih level kecil ya Regen life gue masih level kecil, dan kayaknya gak masuk Regen life gue masih 46, di arena sih masih oke, cuman kalau dari statusnya dengan yang lain tuh kalah, jelas gitu ya Jadi gue mau bilang asal sih, asal dulu aja ya, kita coba liat aja dulu asalnya Yang penting itu bagaimana, mastery gini, block brawl, gue gak tau bagusannya mana, kayaknya counter rate aja Chain gue taruh depan, dia pake counter-counter Gue gak tau sih disini, katanya sih bukan pake skill ya Dia mainnya itu basic attack, jadi skill tuh gak dihitung disini Gue gak tau apakah bener-bener semua, kalau ini beneran semua kepasang Apakah ini itemnya harus dipasang satu-satu, karena Karena bolong-bolong semua itemnya gitu Tuh, ini hero yang gak gue pake semua Ini harus dipasang atau kagak, itemnya gue gak tau, mungkin beberapa masih ada yang full ya Kayak Velika, terus kayak si... Ya disitu gue aja, masalah bolong kayaknya Dan juga gue gak tau gitu, maksudnya ini masih bener-bener baru Masape, adakah masape? Masape kita lihat armor, gue gak tau sih ini armor juga ngaruh atau enggak ya Tapi kayaknya sih ngaruh Masape gue pinjem dulu punya Sylvia deh Tuh, pusing ya mode baru ya Mode baru tapi penjelasannya kayak kurang Kayak kurang kayak gitu, penjelasannya tuh kurang banget Terus orang-orang pada pasang Fai di depan Send out of all, Fai Fai gue masih level 44, pasang gak ya Gue tau pasang Fai di depan, atau gerilus depan, atau di belakang, atau gimana Pokoknya setiap alive yang masuk itu nanti akan dapetin buff sih tau gue ya Jadi gak bisa gunain skill Addition buff from additional tip-up-nya Jadi kalau ada yang masuk, ada dapet buff-nya lagi Addition hero interpretin every set number of turn And total 2 hero can fight in battle hero Speed increase based on speed attack Berarti yang speed itu yang harus kayak Fai Harus kayak Shane mungkin pake speed gitu Jadi pake speed-speed gitu Shane Gue punya, gue gak tau sih Speed attack ya Kalau speed attack gue gak punya sama sekali yang ini Ada sih, tapi kayaknya gak banyak ya Ini emang speed attack efeknya apa sih? Tingkatin basic damage kan? Kenapa cobain aja kalo dipake speed attack ya? Pokoknya kan skill gak ngaruh ya Terus ada yang bilang pasif juga dihitung skill Jadi jadi pasif juga ngaruh Jadi Shane ini gak meningkatin Ini gak meningkatin damage-nya Jadi kita gunain pake damage We attack we attack aja Terus ini mungkin satu lagi bisa kalian ganti apa Yang pasti bukan skill cooldown ya Yang pasti bukan skill cooldown ya Mungkin ini bisa kalian ganti juga Jadi damage kemana gitu Terus ini juga nih penting ya Ini kudong kita gak guna Kita pake HP gitu Biar nambah HPnya lumayan Pokoknya kita coba-coba dulu aja ya Gue pusing-pusing Jadi kalo misalnya kalian ada yang tau gimana Nanti kalian kasih tau aja Oke gue sekarang liat dulu Bagaimana Karena Kalo lu kasih speed semua Bisa aja Cuman lu bikin berapa Bikin berapa puluh speed gitu Dan ini aja Five sama ini gue masih pake ini nih Apakah harus Pake revolutionary semua gitu Biar sakit atau gimana Gue gak tau Nah pasti Guilds gue revolutionary Yang lain gak Ini pake barat endbrown Supaya 3 attack Auto patchnya ganti aja ya Apakah ini Damage dealt to all enemy Ini soalnya Increase block rate all enemy And increase damage taken by 30% Ini juga bagus sih Cuman Bagusan yang mana gitu Ini 5 target ya 20% defense Terus ini 3-5 target Eh 2-3 target Attack 30% Counter rate Gue gak tau yang ini bagusan yang mana ya Kita pake Barat endbrown aja dulu Gue gak ngerti ya Nanti kalo ada ngerti Tolong kasih tau gue gimana Caranya Hehehe Oke Tunggu-tunggu ini gimana nih Gimana-gimana Terlalu cepat Terlalu cepat Tunggu-tunggu ini Kayanya pasangin Buat yang full attack Aja deh Oke itu ada 2-1 Skillnya Dia nge-skil sekarang Itu skill yang shot itu tuh Ding Tar, tar, tar Apa yang terjadi gue bingung? Sumpah Ini, ini maksudnya gimana nih? Ya, saya juga mati lagi Ini kayaknya kita harus main main peter Main formasi sih, kalau gini Pasal aja ini item masuk gak? Kalau ini item masuk, ya jelas Gue gak bisa, gak bisa bersaing gitu ya Tolong, why selamat datang Ini gue gak tau dia bisa masuk berapa kali satu hari ya Kayaknya gak bisa asal-asalan deh, oke Wukong Wukong terakhir Wukong ningkatin itu kalau gak salah Satukan, oke masuk Tiga tertinggi Gelius Oh Gelius masih hidup Weee 6.500.000 doang Gila gue gak ngerti sama sekali tuh orang bisa 60 juta Bagaimana caranya coy Apa harus pake jewel revolutionary gitu semua Yang hidup cuma sisa-sisa orang-orang sampah Kayaknya item ngaruh deh, item kayaknya ngaruh deh Berapa-bata sih 7 juta ya Survivor cuma sisa 2 coy Gila gue gimana caranya ini 7 juta doang gue Skol keberapa itu Ini 20 juta bagaimana caranya coy Bisa main skolnya nih 13 juta 12 juta 12 juta 12 juta Bahkan semua 12 juta ya Top rankingnya Top 200 2 Driver 2 Gue juga survivor cuma 2 7 juta doang Ini gue 500 ke atas ini Ya gue kira-kira dapat segini Tadi dapat 70 ya Berarti sekitar 11 sampai 20 kayaknya Ya eh 20 malah cuma 20 Gue kira 70 Gue bener-bener pusing itu Gimana ya Pendapat gue ya Mengenai brawl ini sih Oke lah ya Cukup unik menarik Tapi gue masih belum ngerti apa yang terjadi Gue cuma ngerti oke Tak 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 Udah itu selesai Kita ngapa-ngapain Istilahnya jadi Lu cuma ngeklik Terus liat hasilnya aja Sedangkan gue lebih demen Kalau brawl itu ada Variasinya ya Kayak brawl Ini kayak apa ya Kayak world boss Cuma world bossnya lo auto full Jadi gak ada Lu gak milih skillnya Bahkan brawl kayak dulu aja Ya brawl yang kayak dulu itu Menurut gue lebih menarik daripada brawl ini Yang kita pilih karakter Terus kita nge-skill Nge-skill bagaimana Itu lebih menarik Karena kita harus mikir Dari kali ini kita Mikirnya formasinya doang gitu Kayak Gameplaynya ya cuma gitu-gitu doang Menurut gue ya Gue gak tau Menurut kalian ini bagus atau enggak Terus ini skor-skor Yang 40 juta 30 juta ini Gue gak tau gimana Ini bisa 88 juta Ini masuknya berkali-kali Apalagi cuma 1 kali Kayaknya bisa nyoba lagi deh Sepuluh kunci ya Kayaknya bisa nyoba terus-terusan deh Jadi dalam 1 hari ini Kita bakal nyoba-nyoba terus Kira-kira Mana yang bagus gitu ya Mana yang keren Terutama speed attack Yang diutamain disini tuh speed attack ya Si speed attack dari karakter kita Dan itu baru Yang lain Belakangnya gitu ya Speed attacknya dulu Soalnya kita gak pake skill disini Berarti kita cuma mentingin Damage dari speed attacknya doang Apa gue gelidus Pasangin speed attack itu mungkin Atau mungkin Vendril pasangin PVE attack Atau bagaimana Gue gak tau Disini tuh cuma Ada gini doang Penjelasan cuma gini doang loh Serius Penjelasan cuma gini doang Jadi Mungkin Harus banyak-banyakin ya Ini banyak-banyakin Jadi setiap 3 turn tuh muncul 1 hero Yang akan Masuk ke Arenanya ya Atau masuk ke si bossnya ini Bossnya cuma 1 Cuma si Lionlight Form Leonid ini Darahnya 1 mili Ya 1 miliar ya Ya gak mungkin Atk 150 ribu Defense 2000 Terus ini Defense 2000 430 turn 500% damage to all enemy Critical rate Ini Mata full burden Terus gatekeeper nih Pasifnya Atk 10 enemy On basic attack 5 each turn By 200% Oh berarti 200% Critical damage Dia 200% ya Decrease all enemy Cover rate By 80% Oke Gue masih gak ngerti Sampai sekarang Berarti Item ya Item ya Berarti ngaruhnya ke item Setau gue ya Jadi First attempt gue 7 juta First attempt kalian berapa Gue gak tau juga Nanti mesti bagaimana Kayaknya gue akan coba pelajari lagi Lebih lanjut ya Tentang Brawl ini Oh ada banyak ya Gratisan Untuk kartu emasnya Gue kira gak ada sih Kayaknya gak ada Untuk antaka doang Iya gak ada Oke Ini forelock juga bisa dipilih nanti Oke mungkin Sekian dulu lah Video tentang Brawl ini ya Ada juga Dev note ya Yang nanti Mau gue bahas juga Atau kita bahas Dev note aja sekarang ya Ada waktu gak Kayaknya udah nanti aja lah Bahas dev note Di video berikutnya aja Sekalian arena Pakai Regen Live Kayak Regen Live kuat 26 Gue masih cukup kuat sih Di arena Walaupun harus dibantu Dengan ini Oke Mungkin Untuk Brawl Sampai disini dulu aja Videonya Gimana Brawl kalian Apakah Kalian bisa Mendapatkan score Di atas 10 juta Kalau kalian tahu Lebih tahu Bagaimana caranya Tolong komen di bawah Atau kasih tau gue Di kolom komentar Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Supaya kalian gak tinggal info Untuk gue upload video selanjutnya And see you on the next video And Bye Bye